Halo co-friends Jika menemukan soal seperti ini Maka rumus dan konsep yang harus kita ketahui Adalah konsep mengenai Induksi dan juga elektromagnet Dimana diketahui di soal perhatikan cara membuat magnet berikut Pasangan cara pembuatan magnet dan kutub P-Ki magnet yang tepat adalah yang bagaimana Nah perlu kita ketahui disini elektromagnet adalah Fenomena dimana aliran arus listrik menyebabkan terciptanya medan magnet Sedangkan induksi adalah pembuatan magnet Dengan cara mendekatkan atau menempelkan magnet dengan benda magnetis yang akan menjadi magnet Nah perlu kita lihat disini bahwa Disini yang terjadi adalah konsep dari elektromagnet Mengapa seperti itu? Karena kita lihat paku ini dialiri oleh arus listrik sehingga menciptakan medan magnet Maka disini untuk cara pembuatan yang induksi sudah pasti salah ya Nah sekarang kita cek untuk kutub magnet Dari magnet tersebut ya Untuk bagian P ini adalah kutub apa dan bagian K ini adalah kutub apa Terlebih dahulu kita harus mencari Kutub-kutub pada jarum tersebut Atau pada paku ya Disini bisa kita asumsikan ini adalah paku atau jarum Nah disini kita lihat kaedah tangan kanannya Dimana arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif Nah jika kita lihat pada gambar ini Maka disini Aliran dari arus listriknya akan seperti ini ya kira-kira Gambarnya Nah kemudian selanjutnya Jika kita menggunakan kaedah tangan kanan seperti ini Dimana keempat jari kita menunjukkan arah dari arus listriknya Sedangkan ibu jari kita menunjukkan arah dari kutub utaranya Maka jika kita menggunakan cara yang sama pada bagian ini Bisa kita simpulkan nantinya Kutub utaranya akan berada di ujung paku yang sebelah kanan Maka disini adalah kutub utaranya dan disini adalah kutub selatannya Jadi ujung yang runcing disini adalah kutub selatan pada paku tersebut Nah perlu kita ketahui juga Jika magnet sejenis Maka akan saling tolak menolak Sedangkan Jika magnetnya berbeda jenis Atau kutub-kutubnya berbeda jenis atau berlawanan jenis ya Maka akan saling tarik menarik Sehingga kutub selatan akan menarik Bagian kutub utara dari magnet ini Sedangkan bagian selatan dari magnet ini akan tertolak Sehingga berada di sebelah kiri Sehingga kutub utaranya berada di bagian K Dan kutub selatannya berada di bagian P Untuk magnet ini ya Kita asumsikan ini adalah magnet X seperti ini Sehingga bisa kita simpulkan cara pembuatan yang benar adalah elektromagnet Kemudian bagian P ini adalah kutub selatan Sedangkan bagian K adalah kutub utara Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat ada pada pilihan jawaban C Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya Sampai bertemu di soal selanjutnya Sampai bertemu di soal selanjutnya